Waktunya dari kapan? Kalau sekolah jenjangnya sampai S3 Karena tidak mungkin setelah S3 dibikin lagi S4, S5, S7 Emangnya Samsung apa? Sampai tidak? Ada batas Pak, ada batas Di pesantren, ya kalau sudah selesai ya pulang Masa terus? Tetapi praktek hakikatnya waktunya itu adalah Minal Mahdi, Ilal Mahdi Panjang sekali Jadi kalau Bapak-Bapak nanti diminta isian Pendidikan terakhir saudara apa? Nah biasanya SMA, S1, SMP Kalau sudah ini Bapak-Bapak ingat ke dalil itu Saya belum mati Itu jawabannya Artinya tidak ada pendidikan terakhir Karena waktunya Minal Mahdi, Ilal Mahdi Bapak-Bapak yang sudah sepul Ya sama-sama saya sekarang sudah kepala 52 di atas 4 Pak Nabi dulu menerima Al-Quran ini pada usia yang berapa? 40 Berarti beliau mulai ikrah Umur berapa? Umur 40 Dan seorang Nabi Muhammad Assalamualaikum 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 Dan seorang Abu Baltar Nah ini ya Raudiallahu anu'l Beliau usianya di atas siapa? Di atas Nabi Sayyidina Umar Tetapi dalam waktu singkat Mereka bergerak menuju sukses Hanya cukup waktu 23 tahun Untuk menuju sukses Bayangkan Kalau kita hadir disitu Dan kita menjadi bagian Orang yang melahirkan kesuksesan Kebaikan Kontribusi bagi dunia Tentu ini adalah suatu yang Aling berharga dalam hidup Ya Setidak Nah tadi Sedang ngomong Apa saja indikator Atau cirinya Sukses satu Dengan punya L Wajib lah Belajar Kalau pemerintah wajib belajar berapa tahun? Dulu 9 tahun Kita sebagai muslim Harus lebih lagi Saya belum mati Pokoknya Sepanjang saya hidup Saya akan tetap belah Dajar Jadi tidak ada kata Pensiun Dalam Islam itu Kalau pensiun berlaku Dalam Islam Nanti orang Sama saja dengan disuruh mati Sebelum Mati Kita hidup Ke dunia ini Untuk berbuat Untuk beramal Ah saya Umurnya sudah 67 Apalagi pak 67 Cepat Habiskan Ya Tau banyak istirahat juga Tidak akan panjang umur Setiap orang punya umurnya Punya waktu Masa mau diawet-awet Habiskan saja sudah Karena Allah menciptakan Menciptakan hidup dan Orang sekarang panik Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan ketenangan Jangan takut dengan matinya Yang tidak kena korona pun mati Tapi takutlah Kalau mati Saat kita tidak baik Saat kita tidak soleh Itu yang harus menjadi catatan Matinya Ada yang tabrakan Matinya Ada yang kena kanker Matinya Ada yang Itu prosesnya Diterapi Diberi seluruh penyakit Oleh musibah Tetapi sadarlah Bahwa mati Tidak ada hubungannya Dengan penyakit Betul Mati tidak ada hubungannya Dengan penyakit Penyakit itu hubungannya Dengan sehat Kenapa sakit Karena ada yang sehat Baik Lalu Ini Mati hubungannya dengan apa Dengan hidup Kata Allah Seperti malam dan Siang Kita sambut hidup siangnya Insya Allah Ayo Sambut hidup malamnya Ayo Gak apa-apa Malam siang Ayo Tapi bagaimana Kalau ada orang yang Sepaket Saya gak berani Kalau malam Saya mau siangnya aja Atau sebaliknya Saya mau malam Semua hari itu Tidak ada siang Karena takut Denk kolektor Misalkan Bisa gak Gak bisa Saya mau hidup Mau bahagianya saja Tidak mau Sedihnya Gak bisa Hidup itu Ada nanjak Ada nuru Ada malam Ada siang Ada hidup Ada mati Dan setiap penyakit itu Pasti ada hubungannya Dengan Kesembuhan Dan nanti yang sakit Semua itu Akan sembuh Akhirnya Jangan takut Doktor Tidak bisa mengobati Semua obat Sudah habis Tidak ketemu Akhirnya akan Sembuh juga Yang kena korona pun Banyak yang sudah sembuh Jangan semuanya sudah sembuh Kecuali yang masih hidup Kalau sudah mati itu Sembuh Koronanya Terus gak Batuknya ada tak Gak ada Kankernya ada tidak Artinya Proses kematian itu adalah Proses penyembuhan Dari segala penyakit Ada gak Mait Orang yang mati Jenajah batuk lagi Ada tidak Artinya apa Sembuh bukan Ini supaya tenang Kalau bapak-bapak Misalkan Nanti datang Satu penyakit Ke Anak istrinya Jangan takut Nanti juga saya akan Sembuh Sembuh sudah selesai Kankernya mati Koronanya Mati Mau hidup dimana Orang jantungnya Sudah berhenti Tetapi Apa yang harus kita takutkan Kita dalam posisi Soleh tidak Itu Yang kata Yang kata khutib Walatamuduna Illawantum Muslim Boleh Kalau kamu mau mati Setelah Muslim benar Kalau belum benar-benar Kemuslimannya Berdoa kepada Allah Ya Allah Aku kan Dilarang Oleh Quranmu Kamu jangan Mau mati Kecuali dalam keadaan Muslim yang Aku muslimnya Masih setengah-setengah Ya Allah Jangan caput Arti walatamuduna Seperti itu Jadi Apa persoalannya Bapak-bapak datang kesini Buat apa Acara Setelah beres acara apa Pulang Persoalannya apa Dengan pulang Kesini itu mau acara Beres disini pulang Sudah Senang tidak Beres acara disini pulang Senang Mau gak acara ini Sampai subuh saya bawa Pasti protes semua Saya bisa-bisa diturunin Dari panggung ini Pai korsi Turun Ngaji ya ngaji Kalau gak sampai malam juga Betah tidak Bapak di masjid ini Betah Nanti orang pada pulang Bapak tinggal disini sebulan Masih betah juga Bagus Luas Adem Masih betah disini Itu contoh Sekarang di dunia Betah gak semuanya Betah Mau pulang gak Itu maksud saya Jadi Kalau sudah waktunya Ya sudah Sudah waktunya pulang Ya pulang Ngapain lagi Maka Innalillahi Wa inna ilaihi Raji'un Raji'un itu apa Artinya apa Pulang Innalillahi Sesungguhnya Kita Adalah milik siapa Wa inna ilaihi Dan kita kepadanya Raji'un Akan pulang Biar adem Kalau semua Panik Tetapi bukan Tidak boleh waspada Harus waspada Harus waspada Tadi gue disampaikan Sama Pas Apa Beramah-tamah Tadi Di Subuh Saya sampaikan Kalau memang Antisipasinya Ya Tidak penting Bersalaman Karena itu ada penulatnya Sudah gak apa-apa lah Tapi jangan sampai Saya minta Jumatnya berhenti Kenapa Karena umat Perlu disupport Ya Dan saya minta Bapak-bapak Ibu-ibu Masyarakat Yang merasa Demam Cepat Segera periksa Takut ya Jadi jangan dibiarin Udahlah Kan kalau di masyarakat kita Ini demam Pak Ke dokter Pak Udahlah Nanti juga Bapak butuh istirahat Tidak Kemudian juga sembuh Nah sekarang Cepat pergi ke dokter Periksakan Karena begini Pak Khawatirnya Bagaimana Kalau yang berpenyakit Itu betul-betul Corona Kemudian Istri bapak Anak bapak tertulah Tentu tidak mau Betul tidak Nah Apalagi Saudara-saudara kita yang di masjid Jadi Kalau yang merasa demam Panas Ya Jangan dulu ke masjid Cepat kemana Ke dokter Setelah nanti diketahui bahwa Ini Tidak terindikasi Virus 19 Ya Covid-19 Baru masuk lagi Jadi Ya Yang Sakitnya juga ya Tahu diri lah Jadi Wah Gue mau ngukung sakit Gue mau masuk ke masjid Biar pada orang merasakan Semua Jangan Jangan tidak baik ya Oke Seti tuh Kebetulan itu apa El Elmu Berarti kita harus Belajar Untuk dapat elmu Yang kedua Indikasi sukses itu apalagi Kalau bukan Kemampuan Beda Memang beda ya Elmu dengan kemampuan Elmu itu apa Pengetahuan Secara pengetahuan Kita tidak tahu Tahu tidak Fungsi mobil untuk apa Untuk kendaraan Untuk transport Pasti tahu Elmu Kita tahu Ini setir buat apa Fungsinya secara elmu Untuk gelok kanan Jadi Rem untuk apa Semua punya fungsi Pertanyaannya Bisa tidak Karena belum tentu Orang yang berylmu Bisa Bisa itu sesuatu yang lain Tanya ilmunya Tanya ilmunya Baiknya berjamah itu Di masjid atau di rumah Di masjid Di masjid Kau muslimin Banyaknya di rumah Banyaknya di masjid Di rumah Padahal ilmunya Di masjid Kata ilmu Oh kenapa tidak ke masjid Oh ternyata Belum Mampu Jadi tidak Setiap yang tahu Yang berylmu Kemudian Mampu Bagus tidak Sholat malam setiap hari Kata ilmu Bagus Sudah bisa melaksanakannya Nah itu Jadi Bagaimana kita memiliki Kemampuan Karena kemampuan itu Adalah indikasi Orang-orang Sukses Ilmu Kudu belajar Kemampuan Kudu Belajar Belajarnya Pirmu Bio Bismillahirrahmanirrahim Tiga bulan Satu bulan Sudah bisa Belajar Naik motor Baru Antara ilmu Dengan kemampuan itu Nyampu Nyampu Bagus Sholat malam itu Bagus Bercakuran itu Tapi saya belum mampu Bangunnya Melatih Bangunnya Bagus Bernyama itu Tapi saya belum mampu Setiap waktu Saya coba Ambil satu waktu dulu Magrib Misalkan Karena magrib Saya punya waktu Terus Nanti naik dua kali Lama-lama Itu masalah kemampuan Jadi Latihlah untuk menjadi mampu Punya duit Bagus mana Yang sodakoh Sama yang disodakohi Kata ilmu Bagus mana Yang sodakoh Sama yang disodakohi Bukan yang disodakohi Jelek Buruk Butut Buka Tapi bagus mana Apalagi jahat Buka Bagus yang Memberikan sodak Sodakoh Saat kita punya duit Nah Sudah biasa Belum bersodakohnya Itu juga harus dilatih Yang ketiga Indikasi sukses itu apa Kalau kata orang Bandung Boga Boga itu apa Bermateri Kira-kira sukses Tidak Kalau hidupnya Miskin Wah Sodara saya itu Sukses sekali Hidupnya Miskin Fakir Betul tidak kalimatnya Oh saya punya sodara Masih Taraknya masih Miskin Saya sedang membantunya Untuk Menjadi Sejahtera Oke Berarti Indikator Kesejahteraan itu Apa Adalah Kesuksesan Nah Maka Kenapa ada Sariqat jahat Jahat itu Hakikatnya apa Memberi Jahat itu Hakikatnya Berbagi Tapi bisa tidak Kita Menjadi Memberi Kepada Yang lain Sementara kita Tidak mencukupi Untuk kita Gak bisa Hakikatnya jahat itu Adalah Mengarahkan Setiap individu muslim Untuk mengejar hidup Sejahteraan Maka ada Sholat Ada Zahat Oke Oke Sekarang Kita sambungkan Berhubung Islam itu Ada berapa Lima Satu Sahadat Betul Sahadat Sahadat Ngomong apa ini Ruang lingkup apa Keyakinan Siapa yang harus Diakininya Dua Satu Allah Dua Nabi Yunan Muhammad Sallallahu alaihi Dua Maka Ash Hadu Allah Ilha Allah Wa ash Hadu Anna Muhammad Rasulullah Bohong Kita hidup Sebagai manusia Tidak memiliki Keyakinan Bohong Apa bedanya Ayam juga hidup Kambing juga hidup Tetapi mereka Tidak memiliki Keyakinan Sayang Kalau manusia hidup Tidak punya Keyakinan Apa yang menyangkut Keyakinan itu Optimisme Apa yang menyangkut Keyakinan itu Kepersayaan terhadap Bahwa ada hidup Setelah kehidupan ini Buktinya begini pak Kita pernah masuk ke alam mimpi Setiap kita Pernah tidak Sebentar Sebelum saya lanjutkan Saya punya waktu sampai jam berapa pak ya Kalau disini Waktunya perbedaan Ini sudah jam 20 Sebentar Sudah 21 Sampai jam berapa Yang orang Bapak-bapak juga Tidak capek Mendengarkan saya Senang Sayanya juga tidak capek Kira-kira Setengah jam lagi cukup Tapi saya Pelan-pelan ya Biar nanti Kebanyakan materi ini belum selesai Kasih lagi materi ini Kasih materi ini Jangan begitu ya Mudah-mudahan nyambung Kalau enggak Nanti Saya bisa diintrap oleh bapak-bapak Tolonglah Saya mau nanya dulu Boleh Nanti kita bikin sesi pertanyaan Tadi sampai di mana Berupa lagi Bermimpi Bermimpi Pernah tidak Kita bermimpi Dan kita masuk Ke satu alam Yang itu bukan Perasaan Itu bukan dunia Perasaan itu Enggak tahu itu Ini Tempat bukan dunia Tetapi Kita pernah masuk ke situ Pernah tidak Ke satu tempat yang Tidak pernah kita kunjungi Pernah tidak Artinya Bahwa alam itu ada Hanya disebutnya Di alam Mimpi Contoh lain lagi Kita pernah enggak Bertemu yang Dengan orang yang Sudah meninggal Di mimpi Nah Kita Pernah enggak Bertemu sama mantan Jujur Mungkin ada ibu-ibu Ibu-ibu Sama-sama lah Cuman enggak dibilang aja Tidak dibilang aja Artinya alam itu Kita pernah mimpi Kita posisi di Bali Dan kitanya di Jakarta Kita ketemu dengan mantan Bahagia tidak Bahagia pasti ya Bahagia pasti Pasti Bahagia Atau Bapak menemukan sesuatu Kenikmatan Jaset di Bali Bapaknya di Kalaulah Bapak-bapak Tidak kembali lagi Bapaknya Jasetnya di mana Kalau tidak kembali lagi Nanti dibangunin Enggak bergerak Ya Dikubur Ada persoalan Buat bapak-bapak Ada persoalan Bapak lagi senang Kebangunin sama istri Apa? Marah Karena sedang ketemu mantan Oh mampu Suami lagi tidur Satu kali Satu kali lagi Mimpi dikejar orang gila Senang tidak? Mau apa? Mau selama Kalau dimimpi Orang gila sama kita lari Larinya kenceng mana? Kebangunin lagi sama istri Bilangnya apa? Ngambok Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa? Karena mimpinya apa? Berseru Jadi kita itu Tidak ada persoalan Dimanapun tempatnya Asal tempat itu Membahagiakan Dan menyenangkan Buat kita Tapi saya kenal disini Pak Ketua Aslinya Bukan orang Balisi 88 Beliau berhijrah kesini Pak Ketua Ayasan juga Bukan asli orang sini Dia tidak ada persoalan Pindah dari Jawa Tengah apa ya? Dari Jawa Tengah Apakah itu dari Kalimantan Tengah ada persoalan Yang penting Bali Lebih baik Buat dia Coba kalau Bali Lebih buruk Tidak lagi Pak ya Di mana pun tempat asal Bisa memberikan Dan mencukupi kebutuhannya Kita Nah Dari itu Jadi Kembali lagi Kepada syahadat Yakin bahwa Ada kehidupan Setelah kehidupannya Waktu hidup Berkualitas Setelah syahadat apa? Apa arti syahadat? Secara bahasa Bisa doa Syahadat arti bahasa Sama dengan silah Silatura Pertalian Atau hubungan Ya Sama Ya Hubungan kemana Sholat itu? Hubungan keatas Kepada siapa? Kepada Allahnya Kepada khalidnya Satu Dua Hubungan kepada siapa? Hubungan kepada Sesama manusianya Ida roka'a Raka'u Wa ida sajadah Sajadu Apabila imam berruku Semuanya ruku Imam bersujud Semuanya bersujud Jadi Setelah punya keyakinan Dia punya hubungan Dengan langit Dan dia punya hubungan Dengan sesama manusianya Coba kalau hidup sendiri Kita kira Bisa tidak? Nggak bisa Lepas dari Allahnya Lepas dari kholiknya Saat corona Waduh Nanti cari kambing hitam Siapa yang salah? Tapi kalau Melihat kepada Allahnya Ya Virus pun adalah milik Allah Kitanya pun milik Allah Bapak dititipi motor Bapak dititipi mobil Selama saya Ke Bandung Pakai motornya Pakai mobilnya Dia ke Bandungnya setahun Senang Bapak tidak? Dititipi mobil Pakai aja Nggak apa-apa Setahun Nanti setelah tahun kedua Dia balik Diambil lagi mobilnya Bapak akan nangis Tidak? Nggak Saya cuma dititipi Ya Alhamdulillah lah Gitu Saya Harus menjaga mobil ini terus Baik Nah itu karena Nah itu karena hubungan Menyakini bahwa Allah itu adalah pemilik Ya Salat Jadi Bohong Yang sudah memiliki keyakinan Tidak So Salat Maka Ada yang mengatakan Kalau salat Ditinggalin Bisa jatuh jadi Munafek Bisa jatuh Jadi Fasek Bisa jatuh jadi Mur Murta Kenapa? Ya hubungannya ditinggalin Dia hidup sendiri Pasti tidak akan beruntuk Setelah sholat apa? Jakat Jakat itu adalah Ngomong Sejahtera Bohong Orang yang sholat Tidak menuju Hidupnya Kepada sejahtera Nah Ah Ini Baru dengar nih Kalau begitu Gak apa-apa Maka bersilaturahmi Untuk Menyampaikan Apa yang Apa Apa yang sudah menjadi Setandar umum Kebutuhan umum Butuh tidak kita sejahtera Butuh Bagus Barangkali ada yang ngacung Oh saya tidak butuh Saya gak bisa lanjut Kalau gitu Oke Semua butuh sejahtera Nah sekarang hubungkan Dengan lukun Islam Bohong Orang yang sholat Tidak mengarah Hidupnya kepada sejahtera Dari mana itu? Bapak-bapak tahu semua Suratnya Nama suratnya pendek Suratnya juga Pendek Surat apa itu? Al-Ma'un Suratnya 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 Apa semua Pasti itu Pasti dapat Nemu Ar-a'ita Al-Fatihah Gak dapat Ngapal Kulhu Dapat Nemu Bukan dapat Ngapal Nemu Karena sering ke masjid Yang membaca itu Berpuluh-puluh kali Ini apa juga Siapa yang ngapal Al-Fatihah Karena ada Coba kalau baca Al-A'roh Lati-lati Semua Kalau Al-Fatihah Tapi kalau Sud Kau Berhenti Surat apa ini? Membantu Menyampaikan terjemahnya Karena saya Tidak akan Tiap Waktu Rusinipah Ini kesempatan Berharga Buat saya Apakah kamu Ingin Mengetahui Siapa Yang Sedang Membohongkan Agama Siapa yang Sedang Membohongkan Agama Siapa dia? Pada Dikarladi Yadu Muliatim Orang itu Adalah Yang Membiarkan Anak Yatim Yadu Muliatim Yang membohongkan Agama itu Yang Yang Kesatu Yang kedua Walayahubbu Alato'amil Miskin Dan orang itu Tidak mendorong Untuk Berbagi Memberi Bersodakot Kepada Pakir Miskin Walayahubbu Orang Tapi kalau Begitu Bisa Dimanai Sholat itu Harus Menuju Sejahtera Karena Setelah Sejahtera Kita Dituntut Untuk Mensejahterakan Orang Berubah Pak Nikmat Mana Berbagi Sama Dibagi Nikmat Mana Nikmat Berbagi Buktinya Apa Contohnya Contohnya Apa Buktinya Bapak Ini Sudah Menjadi Bapak Bagi Anak Anak Sudah Menjadi Suami Bagi Istri Bapak Sedih Tidak Kalau Tidak Bisa Memberi Kepada Anak Dan Istri Sedih Ingin Apa Memberi Kalau Bapak Dikasih Sama Anak SMA Apa Saya Kasih Bapak Sedih Artinya Kehormatan Yang Paling Penting Adalah Memberi Maka Kenapa Kedudukan Orang Tua Tidak Pernah Kalah Sekalipun Anaknya Sudah Menjabat Sekalipun Anaknya Menjadi Jen Dia Harus Suntangan Dan Hormat Kepada Ayah Karena Dia Adalah Makhluk Yang Tidak Mau Diberi Oleh Anak Dia Makhluk Yang Ingin Selalu Memberi Kepada Anak Kehormatannya Selalu Di atas Oleh Karena Itu Alhamdulillah Titik Bagi Anak Anak Yang Masih Punya Orang Tua Wabil Walidah Ini Ih Sana Anak Meninggal Kita bisa bikin lagi Tidak Bisa Tidak Anak Meninggal Bisa bikin lagi Tidak Bisa bikin lagi Istrinya sudah dua Nikah aja Lagi Cari yang muda Terus Bisa tetap Gantinya Tetapi Kalau orang tua Meninggal Bisa gak diganti Hati-hati Yang masih punya Orang tua Mumpung masih ada Kesempatan Berbuat baiklah Kepada mereka Mereka tidak bisa Diganti Kalau anak Bisa diganti Istri bisa diganti Bisa Suami bisa diganti Bisa Orang tua Bagis Berbaktilah Kepada orang tua Oke Kita lanjutkan Sampai akhir Ini aja ya Pak ya Sampai akhir Rukun Islam Sudah berapa Tiga Jadi Bohong Orang yang Sudah mau sholat Tidak mau menuju Hidupnya kepada Sejahtera Apa pentingnya Sejahtera Bisa mencukupi Kebutuhan Kita Bisa mencukupi Bisa berbagi Kebutuhan Anak Istri Ki Lebihnya lagi Bisa berbagi Kepada tetangga Kepada mereka Yang membutuhkan Maka Betul Kata Keterangan Al-Yadul Uliah Khairun Min Yadis Supila Tangan di atas Tangan di atas Tentu lebih baik Kalau secara umum Ya Bikin industri Bikin industri Nah itu silahkan Nanti Apa cocoknya buat Bapak-bapak Apa cocoknya buat Ibu Silahkan Itu jalannya Seperti itu Sejahteranya Sejahteranya sudah Sudah dapat Karena ada Usaha Usaha Nah Setelah Jakat apa Puasa Puasa itu apa Menahan apa Menahan lapar Dan Boleh tidak Lepar ditahan Eh Tidak-kira boleh Tidak lapar Ditahan Tidak boleh Wah Puasa itu Menahan Tidak Maka Menahan Tidak Minum Mentahan Tidak Berhubungan Intim Makanannya Ada Ada Minumannya Ada Istrinya Ada Tempat Ngumpetnya Ada Kenapa Ngumpet Tempat Ngumpetnya Ada Kenapa Tidak Berbuka Ayo Kenapa Tidak Berbuka Sedang Menahan Sekarang Saudara kita Yang Dulu di Aceh Tsunami Beras Hanyut Indomie Hanyut Kontol Hanyut Duit Hanyut Bantuan Belum datang Sudah Tiga Hari Tidak Dapat Makan Tidak Dapat Minum Air Semua Kotor Sedang Puasa Sedang Kelaparan Jadi Puasa itu Bukan Kelaparan Ingin makan Karena Dipakan Beda Selamat Ayo Ayo 100.000 5 menit Lagi Buka Mau Dikasih 100.000 5 menit Lagi Buka Wah Sialan Sudah lama Lama Nunggu Masa Ya Tidak Jadi Yang Puasa Itu Tidak Identik Dengan Kelap Tetapi Sedang Menahan Menahan Itu sama Dengan Apa Menabung Betul Tidak Makanannya Ditabungkan Pagi Ya Dari Pagi Sampai Sore Maghrib Semakin Dekat Semakin Dekat Dikumpulkan Semuanya Kolok Candi Wah Ceno Wah Segala Macem Itu Hasil Tabungan Banyak Makan Sampai Tidak Kemakan Bapak Bapak Oke Nah Sejahtera Itu Bisa Hilang Kalau Bapak Bapak Tidak Dilanjikan Dengan Menabung Bapak Tidak Pendapatannya Seratus Juta Satu Bulan Tapi Tabungannya No Pendapatannya Dua Juta Satu Bulan Tapi Dia Bisa Menabung Satu Bulan Dua Ratus Rebu Sepuluh Persen Akhir Tahun Akan Kayak Mana Yang Seratus Juta Habis Setiap Bulan Dengan Yang Dua Juta Bisa Men Saludkan Dua Ratus Rebu Akhir Tahun Bakal Kayak Mana Bakal Kayak Dapat Dua Juta Pak Dua Ratus Rebu Kali Dua Berapa Dua Juta Pak Ratus Yang Seratus Juta Habis Semua Digesek Pak Dekat ATM Tutup Tahun No Tahun Tidak Seharusnya Hidup Pengelolaan Ekonomi Itu Berada Pada Kata Barok Barok Sedikit Cukup Artinya Bisa Mencuk Kupi Banyak Sisanya Saldo Besar Itu Yang Hebat Dalam Pengelolaan Ekonomi Nah Kalau Kesejahteraan Ini Tidak Nabung Pasti Tidak Dapat Rumah Paling Cuma Pendapatan 5 juta 10 juta Kalau Tidak Pandai Nabung Tidak Kebeli Rumah Tidak Kebeli Motor Tidak Tidak Tapi Mas Sisikan Buat Nanti Kita DP Rumah Mas Sisikan Buat Nanti Kita Beli Tanah Tabungan Itu Adalah Menjaga Kesejahteraan Tidak Tabungan Itu Sama Dengan Apa Ini Arti Puasa Memaknai Puasa Tabungan Bapak Punya Mobil Ban Yang Nempel Di Mobil Ada Berapa Lima Pak Betul Ya Lima Empat Lima Nempel Di Mobil Yang Jalan Satu Satu Sadangan Kira-kira Ada Tetangga Mau ke Bandung Sama-sama Mau ke Bandung Naik Toh Ada Toh Pro Bulinggo Sampai Ke Bandung Cepet Pak Mas Saya Pinjem Ban Serap Boleh Bapak Kasih Sama-sama Bapak Ke Bandung Mas Saya Lupa Banserap Saya Ini Sama Ukuran Banyak Bisa Bapak Kasih Pinjem Nggak Kenapa Pak Nanti Kalau Saya Kompas Gimana Saya Gamping Jadi Itu Bersifat Sadangan Itu Bersifat Depisa Kalau Di Dalam Istilah Negara Kuat Tidaknya Satu Negara Digantungkan Berapa Dia Punya Depisa Berapa Dia Punya Cadangan Kuat Tidaknya Satu Rumah Tangga Berapa Dia Punya Tabungan Kalau Bapak Tabungan Depositonya Ada 5 Miliar Saat Meninggal Nanti Belum Di Dolar Belum Di Apa Kumpulin Anak Istri Nanti Kalau Aku Meninggal Jangan Terlalu Sedih Aku Sudah Simpan Deposito Buat Kamu Sudah Ditinggalin Dikasih Utang Nangisnya Makin Panjang Makin Panjang Nangis Ini Memaknai Dari Puasa Kalau Sudah Punya Tabungan Duitnya Banyak Sekarang Buat Apa Kalau Sudah Punya Duit Banyak Buat Apa Kira Tidak 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 Arab Tidak Buleh Tidak Ikal Tidak Lempang Semua Inna Akramakum Indal Bahi At Wabun Semua Di Aropah Mengitari Ka'bah Bersuju Kepada Yang Maha Puas Disitulah Terjadi Rekonsiliasi Um Akan Terminimalisir Gesekan Akan Terminimalisir Perangan Dengan Tadi Adanya Rekonsiliasi Seperti NKR Ini Adalah Rekonsiliasi Dari Kerajaan Kerajaan Majapah Kerajaan Kerajaan Yang Dari Jawa Barat Kerajaan Yang Dari Kalimantan Merekonsiliasi Menjadilah NKR Butuh Berserai Butuh Bersatu Setuju Butuh Bersatu Untuk Dapat Bersatu Kuncinya Ada Tiga Satu Jangan Membahas Perbit Dan Hargailah Perbedaan Cukup Hormatis Saja Jangan Dibahas Apalagi Dijelek Kelekan Sudah Yang Kedua Janda Janda Kata Jangan Asal Yang Tahu Anda Ceplos Semua Kasian Nanti Menimu Ya Saya Ditanya Ini Corona Ini Apakah Adab Atau Bukan Waduh Pertanya Pertanya Berat Corona Itu Adab Bukan Saya Bilang Corona Itu Musibah Ya Corona Itu Musibah Datangnya Dari Siapa Dari Allah Ya Bagaimana Orangnya Sekarang Yang Lagi Tsunami Misalkan Ya Datang Tsunami Ini Yang Di Aceh Dulu Ada Yang Sedang Solat Ada Yang Sedang Berdagang Ada Yang Sedang Berusaha Untuk Menapatahi Istrinya Tiba Tiba Datang Tsunami Dia Meninggal Solat Tidak Meninggalnya Solat Ada Yang Sedang Masyiat Tiba Tiba Datang Tsunami Rugi Tidak Rugi Jadi Tsunami Yang Kaca Itu Bukan Ada Tapi Musib Musibah Tidak Ini Seperti Itu Kira Kira Mudah Mudah Yang Kena Musibah Sepat Diangkat Musibah Khususnya Bagi Kita Negara Kita Saya Tentu Tadi Tolong Waspada Tolong Waspada Waspada Saja Kalau Nanti Bapak Mau Salaman Sama Ya Udah Tidak Tidak Salaman Gini Bukan Salaman Corona Jangan Dibikin Istilah Salaman Corona Karena Memang Dikawatirkan Tetapi Acara Jumatanya Banyak Jadi Kalau Sudah Punya Duit Berangkatlah Ibadah Kalau Sudah Punya Duit Rekonsiliasilah Umar Tidak Kenapa Harus Dikon Rekonsiliasi Kita Sering Dengar Persoalan Palestine Kita Sering Dengar Persoalan Rohingna Palestine Itu Israel Itu penduduknya Hanya 7 juta Pak Tidak Banyak Arab Mesir Saja 100 juta Belum Kuat Belum Saudi Belum Apa Persoalannya Tidak Bisa Menyelesaikan Palestine Bukan Kuatnya Israel Kalau Muslimin Belum Bersama Itu Persoalan Yang Terbesar Karena Dulu Zaman Sayyidina Umar Itu Tidak Dengan Perang Menyelesaikan Israel Kalau Bapak Baca Ceritanya Sayyidina Umar Cukup Nulis Surat Kepemegang Kekuasaan Di Masjidil Aksa Saya Kami Kau Muslimin Mensurati Anda Apakah Kepentingannya Apakah Baik Al-Makdis Akan Diberikan Secara Damai Atau Kami Harus Melakukan Dengan Peperangan Cukup Dari Sebegitu Saja Kalimat Sin Umar Karena Umar Sudah Bersatu Maka Pihak Israel Pun Ya Sudahlah Kita Berdamai Saja Diberikan Kuncinya Paham Tidak Jadi Persoalannya Bukan Karena Kuatnya Senjata Mereka Kalau Muslimin Lemah Untuk Bisa Bersama Tadi Saya Ngomong Sama Pak Ketuh Terus Terang Ini Mesti Diadopsi Tetangga Kita Banyak Dan Muslim Di Bandung Juga Dan Muslim Ada Tidak Oke lah Kalau disini Muslimnya Tidak Banyak Kan Di Bandung Muslimnya Banyak Tidak Ada Perasaan Wah Ada Ini Muslim Kita Serang Kita Hancurkan Tempat Ibadahnya Tidak Tidak Artinya Toleransi Masyarakat Muslim Itu Besar Bersar Yang penting Kita Ada Saudara Seagaman Ada Saudara Sebang Sebang Satana Semua Agama Apapun Kalau Sudah Di Indonesia Namanya Saudara Sebang Sebang Patut Kita Hargai Besar Tapi Giliran Di antara Kekelompokan Dalam Islam Nah Ini Kadang-kadang Ya Ini Kejadiannya Di tempat Saya Saya Minta Ya Apalagi Dengan Saudara Sendiri Harus Bisa Lebih Saring Menghargai Nah Itu Juga Mudah-mudahan Dengan Rekonsilisisi Apa Ya Kita Bisa Banyak Memberikan Solusi Bagi Umat Pak Ya Karena Sekali lagi Kebutuhannya Lebih Banyak Pak Ketimbang Perbedaannya Perbedaannya Sedikit Pak Nggak Banyak Dan Itu Bukan Mendasar Perbedaannya Tapi Kebutuhan Kesejahteraan Kebutuhan Kebersamaan Ya Kebutuhan Pengetahuan Kebutuhan Pendidikan Itu Adalah Kebutuhan Kebutuhan Mendasar Jadi Saya Tawarkan Melalui Forum ini Dengan Juga Teremini Bagaimana Kalau Masjid ini Pak Betul-betul Diisi Dengan Program-program Tiga Saja Secara Satu Ada Program Pendidikan Dua Ada Program Ibadah Kenapa Dibedakan Antara Pendidikan Dengan Ibadah Karena Pendidikan Cuma Pengajaran Kalau Ibadah Apa Ambil Sholat Berjamaah Sudah Ada Berapa Anggota Yang Bisa Sholat Kesini Karena Supaya Terukur Anggotanya Nanti Anggota Ini Mau Diurus Nanti Dari Beberapa Anggota Yang Bisa Berbaginya Dari Beberapa Anggota Yang Harus Menerima Pembagiannya Alangkah Baiknya Karena Tekadnya Jakart itu Untuk Mengurus Musoli Kesejahteraan Itu Mengurus Sholi Kalau Musolinya Tidak Diurus Nanti Lepas Kesejahteraan Itu Mengurus Yang Ketiga Programnya Tadi Apa Satu Pendidikan Dua Ibadah Tiga Kesejahteraan Jadi Saya Minta Memohon Mengusulkan Kepada Jajaran Kesejahteraan Di sini Ada Pembinaan Kesejahteraan Jadi Yang berhak Ngomong Di sini Bukan hanya Pak Ustad Pak Kiai Pak Ustad Pak Kiai Di bidang Keilmuan Para pengusaha Seperti Pak Ketu Ini Tentu Punya Pengalamannya Tadi Juga Ada Apa Bendaharanya Pengusaha Juga Tolong Dibantu Ya Bukan Dibantu Modalnya Pak Saya Juga Tau Berdiri Dulu Umur Tiga Puluh Berapa Kita Bergabung Tiga Puluh Ya Tiga Puluh Tiga Puluhan Sekarang Saya Bina Jakartnya Sudah Nyampe Di Angka Lumayan Kalau Buat Saya Mungkin Kalau Untuk Orang Bali Banyak Jakartnya Belum Gede Pak Cuma Lima Ratus Juta Satu Tahun Jakartnya Silahkan Ini Dulunya Pak Selajep Tapi Saya Berikan Motivasi Ini Umat Bagian Dari Umat Ini Salah Satunya Pak Ayo Rezuki Allah Itu Luas Ayo Kamu Berusaha Ini Umat Menunggu Kasian Banyak Yang Harus Kita Beri Banyak Yang Harus Kita Bantu Nah Ini Dilola Pak Ternyata Saya Berdaya Sekali Sehingga Masjid Di tempat Saya Itu Sudah Tidak Ada Canceling Tapi Bukan Berarti Tidak Berbiaya Saya Inginnya Lebih Profesional Kalau Cuma Canceling Pak Kira-kira Ada Masukin 10 Juta Ke Canceling Ada Tidak Kenapa Pak Lubangnya Kecil Pak 10 Juta Masuk Paling Masuk Selembar Tapi Kalau Dibikin Kantor Adalah Jenahnya Nanti Yang Bayar Impaknya Gede Pak Ada Yang Bisa 5 Juta 10 Juta Pak Kuetansi Jadi Yang Memberi Itu Lebih Terhormat Kasih Meja Kasih AC Kantor Enak Pak Ngomong Ya Itu Itu Hasilnya Ya Kenapa Saya berpikir Bahwa Canceling Itu Ini Tidak Tidak Bukan Apa Apa Tadi Menyudutkan Tetapi Ngomong Fair Kenapa Canceling Itu Kalau Di tempat Saya Saya Hilang Karena Ada yang Jumatan Mungkin Ya Duit Tidak Selalu Ada Buat Orang Yang Belum Berkecukupan Akhirnya Merasa Keteror Dia Pura Pura Ngantuk Nah Mendingan Kalau Pengamen Fair Pengamen Pengamen Yang Tidak Mau Bagi Jangan Pura Pura Ngantuk Bener Pengamen Fair Kalau Di Masjid Lama Lama Orang Yang Miskinya Yang Tidak Berkecukupan Tidak Mau Kemasjid Kan Kasian Karena Faktor Hanya Memberinya Juga Tidak Besar Nah Itu Tentu Saya Memohon Kerewaan Dari Para Pengusahanya Bagaimana Mengelola Masjid Ini Supaya Lebih Profesional Jadi Yang Akan Memberikan Infak Itu Datanglah Kekantor Mendapatkan Kue Tansi Mungkin Itu Lebih Mantap Nah Itu Di Antaranya Jadi Mudah-mudahan Tadi Tiga Program Saja Pendidikan Ibadah Dan Kesejahteraan Nanti Para Pengusaha Yang Sukses-sukses Maupun Kecil Ada Yang Dagang Tahu Sukses Ada Yang Dagang Combo Sukses Minta Ceritanya Di Sini Buat Testimod Ya Tau Pak Secara Umum Orang Kalau Berpikir Tidak Maju Itu Karena Tidak Punya Modal Kenapa Kamu Saya Punya Modal Pak Kalau Yang Sudah Ketemu Yang Saya Rasakan Bukan Faktor Modal Ini Buat Adik-adek Yang Masih Mudah Bukan Faktor Modal Modal Duit Tapi Faktor Kitanya Saya Tanya Anda Butuh Duit Saya Butuh Duit Kita Butuh Duit 10 Milyar Setiap Orang Cari Duit 10 Milyar Butuh Berapa Tahun Kira-kira Bagus Pak Ada Yang Seumur Hidup 10 Milyar Ada Lagi Yang Berani Lebih Cepat Saya Lelang Disini Butuh 10 Milyar Ada Cepat Saya Cukup 15 Menit Saja 10 Milyar Bukan Saya Ngambil Saya Nggak Punya Tabungan Segitu Tapi Saya Datang Ke Bank Saya Yakinkan Eh Kamu Mau Kasih Pindah Saya 15 Menit Saya Yakinkan Bank Dapat Pak 10 Milyar Jadi Persoalannya Bukan Duitnya Kitanya Bisa Tidak Bang Itu Bang Ada Buat Siapa Buat Siapa Bang Wah Terakhir Eh Bapak Eh Allah Ciptakan Tangan Kita Buat Siapa Kamu Ciptain Tangan Sama Allah Kasih Tangan Buat Siapa Eh Buat Kamu Ya Indonesia Allah Ciptain Buat Siapa Bangsa Indonesia Siapa Siapa Yang harus Ngurusnya Orang Amerika Orang Cina Orang Indonesia Masa Dikasih Sama Bangsa Yang harus Ngurus Orang Amerika Pulau Bali Dikasih Buat Siapa Buat Orang Mana Orang Bali Masa Orang Saya Harus Ngurus Jauh 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 Punya Pulau Disitu Syukurlah Apa yang Allah Berikan Bapak Telah Diberi Istri Bapak Telah Diberi Keluarga Bapak Telah Diberi Akal Bapak Telah Diberi Pikiran Telah Diberi Kedua Tangan Gunakan Tangan Akal Untuk Bisa Mengelolak Sama Sama Orang Dikasih Umur 60 Tahun Kenapa Yang Satu Bisa Ngurus 10 Hektar Yang Satunya Malah Ngejual Tanah Tidak Punya Ternyata Pengelolaannya Beda Rasa Syukurnya Beda Semakin Besar Rasa Syukur Kata Allah Nah Ini Sebagai Bentuk Syukur Saya datang Kesini Adalah Satu Untuk Silat Rahmi Dan Dua Mengusulkan Supaya Masjid Semakin Sejahtera Ya Mari Isi Dengan Program Tiga Satu Pendidikan Dua Ibadah Tiga Program Kesejahtera Jadi Mas Ini Nanti Oh Kamu Udah Usah Belum Coba Dorong Untuk Usah Untuk Apa Saya Yakin Para Pengusaha Penuh Dengan Banyak Pengalamannya Dan Yang Terakhir Saya Punya Pesan Dari Paket WS Dari Pembawa Acara Juga Bahwa Masjid Yang Kita Cintai Ini Juga Masih Punya Kewajiban Jadi Saya Melalui Program Ini Memohon Donasinya Tentu Saya Yang Akan Lebih Mengawali Ya Supaya Saya Enggak Ngomong Aja Pak Nyuruh Apa Minta Aja Ini Yang Ngomong Nggak Ngasih Saya Minta Satu Juta Saya Kasih Satu Juta Saya Mengawali Mana Sorban Sorbannya Mudah Mudahan Apa Ya Berkapalah Ya Ini Saya Kasih Satu Juta Nanti Terusin Sama Yang Lainnya Silahkan Ada Yang Mau Ngasih Satu Miliar Waduh Terima Kasih Nisah Ayo Moga 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 Diawali Dari Saya Mana Sorbannya Diawali Dari Saya Sini Sini Ayo Moga Moga Salawat Mau apa Nih Sambil Salawat Ayo Moga Oh mungkin E Sini Nisi Terima Ayo I Sini Terima kasih telah menonton 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 Ya Allah Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton